Yuk belanja di TS Smart Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS Perlukah ijab kabur di dalam zakat? Umpamanya dengan mengatakan, saya serahkan zakat atas nama saya dan keluarga sebanyak masing-masing 3 kilo Jumlah total 18 kilo untuk 6 orang, lillahi ta'ala Lalu oleh si Amil dikabul, dikabul itu dijawab dengan menyatakan Saya terima titipan zakat fitrah dari Pak Fulan dan keluarganya sebanyak 18 kilogram untuk 6 orang, lillahi ta'ala Itu ya, itu tidaklah diwajibkan, tidak diharuskan Dan zakat tetap sah tanpa ijab kabur seperti itu Allah yang menilai, Allah yang menerima atau tidaknya sesuatu Dan yang diterima dan yang tidak itu tergantung pertama niat Apakah lillah atau linnas Karena Allah atau karena manusia Yang kedua juga tentang apakah tata caranya memenuhi atau sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan ataukah tidak Baik jumlahnya, bentuknya, ataupun penyalurannya Hal pun ijab kabur tidak disyaratkan Berdasarkan hal itu, maka tidak perlu adanya ijab kabur seperti itu Cukup, ini zakat dari saya untuk 6 orang, sekeluarga Berarti berjumlah 80, sudah Pulang saja, di data ya di data Untuk pendataan yang dibutuhkan oleh pihak Amil Jadi, tidak perlu adanya ijab kabur Wallahu'alam